Halo teman-temaners, baik lagi sama gue Tamaki, jadi di lama banget gue nge-update konten, tapi gue masih farming, masih terus mencari rune, dan hari ini gue bakal bikin konten yaitu adalah guild war ya, jadi gue konten ringan aja ya, gue bakal guild war, tapi ini seperti dapet lawannya lumayan susah ya, ini swag ergonomik, ini kalau gak salah cabangnya dari sizework again ya. Nah kita langsung hajar dulu aja, terus hijau-hijau, dan sekarang ya, di meta sekarang ini, metanya memang rada-rada ngeselin ya, ngeselin banget sih, kalau gue bilang. Nih kalau kalian lihat ya, metanya ada sekarang banyak banget keluarga dari Artmaster, kayak Chong Pung, terus si Jogun, terus keluarga Beast Rider, jadi sekarang sebenernya ya, kalau mau jujur, untuk meta-meta sekarang, emang agak susah buat dilawan dengan monster-monster, ngandelin monster bintang 4 doang ya. Kalau pun bisa lawan bintang 4, bintang 4 doang, itu runenya sudah pasti harus VIP banget, kalau gak VIP, itu susah banget sih beneran, apalagi kalau kalian masuk ke guild war yang udah ke G3 ya, jadi ya kalau kalian gak rajin-rajin grinding, kalian cuma rajin summon, itu bakal keteteran banget sih buat ngikutin di guild war di G3, pokoknya guardian 3, guardian 2 lah, top 100 besar lah, biasanya udah ketemu guildnya udah mulai gila-gila ya. Nah disini bakalan lawannya ketemunya sama si, ini gue harus pake leader speed sih, gue pake leader speed, gue pake si ini aja si siapa, si Susano, karena di G3 ini ya kalian tau speednya udah semakin tidak masuk di akal, dan bawahnya kita pake siapa ini, kayaknya gue bisa pake ini aja deh, sama si Chong Pung. Oke disini gue pake untuk ngelawan Martina, Shaina sama Triana, dan sekarang banyak banget yang keras banget, susah banget buat di one hit Martina sama Shaina nya, karena ada efek dari artefak juga ya, pasti seringan tuh dia pasti pake artefak pengurangan damage dari monster air, jadi bakal tebal banget. Yang bawah ini pake Odin, terus ada Bastet sama ada Tesarion. Oke, langsung kita hajar aja. Oke, ini kita hajar ke babak pertama, disini gue pasti jalan duluan, karena gue pake leader speed dari Susano, cuman yang jadi masalah apakah gue bisa nge-one hit apa enggak ya. Kita bunuh si, sekarang kayaknya lebih baik bunuh Shaina-nya dulu deh, kalau gue bunuh Shaina-nya. Oke, Shaina-nya bukurang hampir pengadaran lebih, semoga bisa one hit. Anjir, anjir nggak one hit. Oke, ini kayaknya gue bakal armarkin. Oke, susah nih, disini gue bakal armarkin sih, fix. Tuh, dua, oke, oke. Oke, jadinya mati Shaina-nya. Aduh, dua, dua, dua. Jalan-jalan terus ya. Oke, semoga mati. Oke, belum mati. Ini susah nunggu, nggak boleh mati. Kalau susah nunggu mati, game selesai sih. Oke, kita sesuai dulu. Kita dorong. Oke, semoga mati, ya, semoga mati. Nice. Harusnya bisa menangin, harusnya ya. Semoga, selama ini si Shaina-nya ini kagak nge-prok, 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 nge-prok ya. Kayaknya sih menang, sih. Oke, nice. Oke, menang yang di pertama. Ini yang di kedua. Gue harus bunuh Odin-nya dulu. Apa langsung gue reset, ya? Hmm... Kayaknya gue dorong dulu deh. Gue plus back dulu, Bastet-nya. Nice. Ini coba. Pokoknya kita fokus ke Odin dulu. Odin harus kita matiin. Waduh, immunity-nya keambil. Shield-nya juga keambil. Awesome. Oke, tenang aja. Masih ada si Chong-Pung. Bisa kita dorong. Kita push back. Wow, violent. Wah, ini bahaya nih. Semoga dia nggak jalan. Oke, dia nggak jalan. Oke, dia kena event break. Oke, mati Odin-nya. Nice. Pokoknya kita fokus ke Odin, ya. Odin kita harus bunuh dulu. Nggak mau tahu gimana caranya Odin harus kita bunuh. Oke, Odin gawat. Kena event break ke arah. Ke arah ini gue, ya. Si... Waduh. Untung aja. Ini harus dibilang untung apa nggak ya? Gue juga bingung sih. Oke, ini kita strip dulu. Kita kasih defender. Ini sakit banget loh si... Tessarion-nya loh. Dia pinter lagi. Ngincarnya selalu damage main damage-nya, ya. Ini kita bunuh Odin, ya. Oke. Pokoknya nggak mau tahu Odin harus kita bunuh, ya. Bahaya banget kalau Odin kita nggak kita bunuh. Oke, nice. Oke, tuh cukup sih ini. Harusnya kayaknya bakal mati juga sih si ini gue. Siapa si... Savanna gue. Pasti si... Tessarion ini pasti bakal ngincar ke arah Savanna gue. Terus nih, nggak mau. Pokoknya kalau udah good-good yang udah... G3 ke atas sih... Nggak tahu ya. AI-nya kayaknya... Smart banget loh. Dia selalu ngincar yang main damage. Main damage-nya pasti diincar sama dia. Ini ngiliat damage-nya gila banget sih. Perih-nya minta ampun. Si... Si Tessarion-nya udah perih. Keras pula lagi ya. Kayaknya ini harusnya bisa menang sih. Harusnya ya. Soalnya ini udah... Waduh, dia ngeprok terus. Semoga bisa menang ya. Gue nggak yakin juga. Soalnya ini... Usaha gue kan support ya. Ini kita lihat damage-nya cuma 2022. Minimal sih kayaknya... Si cengpung gue pulang sih ini. Oke, dapet glancing. Wow, gila. Udah fire revenge pula ini si Tessarion-nya. Gila, sakit banget. Critical terus. Kayak nggak nge-effect glancing gue. Oke, kasih shield. Ini udah makan 2 korban ya di sini ya. Udah Savanna gue udah mati. Terus sama multiple hit gue juga si Stella gue juga udah mati. Jadi kalau udah mati kayak begitu. Berarti gue udah nggak bisa... Gue udah nggak bisa sih buat ngelawan monster-monster. Kayak si Martina Shaina lagi ya. Karena berat. Terus sebenernya ketemu Martina Shaina. Oke, dibunuh juga. Seperti biasa. Sebelum dia mati, dia ngebawa dulu ya. Tumbal mautnya ya. Jadi 2 ada dibunuh. Ya, di sini lah. Kayaknya udah semakin masuk ke belakang. Ini bener-bener monster-nya RNG-nya semakin banyak ya. Tambah lagi juga sekarang nih ada si... Karakano. Ini Karakano juga monster-defense yang RNG-nya sangat luar biasa sakit ya. Kalau misalkan kalian lagi kena RNG-nya lagi apes. Kalian bisa di one hit sama dia tuh bisa gila-gilaan sih. Oke, biasa sih kalau misalkan 1 Beast Rider doang. Biasanya gue bisa pake si Pungback buat nge-counter. Tapi kalau misalkan ada 2 Beast Rider, gue nggak yakin sih pake Pungback. Ini untuk yang atas ini. Ini kita lihat di damage-nya hampir gue katakan damage-nya sangat-sangat kurang. Jadi dia main crowd control di sini. Kalian kontrol aja pake Juno ya kalau misalkan ketemu monster kayak gini. Ini paling enak banget ketemu sama Juno. Oke, kasih Rakuni juga 1. Dan terakhir mungkin kalian bisa pake siapa ya? Juno, Rakuni. Gue sih pinginnya pake si ini sih. Pingin pake siapa? Si Laika sih. Coba gue pake Laika ya. Coba gue pake Laika di sini. Jadi gue pake Full Fire di sini. Jadi trade gue di sini cuma ada di... Si Belenus lebihnya sih bukan masalah sih. Oke, untuk yang game kedua ini. Gue bakalan pake si... Ini ngelawan si yang bawahnya. Kayaknya... Ini gue gak bingung sih Sumpah nih ngelawan yang bawahnya nih. Bener-bener berat sih yang bawah. Coba gue pake Pungback deh. Semoga bisa ya. Ini 1. Pungback. Mana Pungback? Pungback. Sama Galeon yang pake Will. Galeon. Oke. Oke, pake trade Pungback. Oke, kita coba. Makin ke belakang sih emang sih. Gila sih ini. Bener-bener. Fensurnya penuh dengan RNG ya. Oke, nice. Di sini kita harus langsung incer. Si ininya nih. Si Belenus ya. Kenapa Belenus? Karena Belenus yang bisa defended ya. Jadi kalau misalkan Belenus yang mati harusnya fizik. Oke. Wow. Ngeri banget ini. Oke, ini kita hajar terus Belenusnya. Jangan kasih Tunggara ini Belenus. Tapi empuk banget loh ini Belenus. Kayaknya speed ya. Dia main speed. Ini kenapa Laika gue terus yang kena defense. Bukitnya asem. Oke. Kita hajar Belenusnya. Wow. Gila. Ini mah kayak yang gue bilang ngeri dari Belenus kayak gini nih. Anjir dia ngepet 3 kali Laika gue langsung meninggal. Oke, selesai sih tapi ini. Nggak akan bisa ngelain Juno sama si Raccoon gue ya. Ini duo paling maut ini. Tidak bisa di-debuff. Terus dia nge-heel-nge-heel terus ya. Jadi sustain-nya kuat banget. Oke. Oke. Ini sebenarnya bisa dua auto. Situ aja deh. Ini combo-nya sih. Sekarang main speed juga. RNG juga ya. Ini yang gue angkat ngeri sih game kedua sih. Oke. Nice. Game yang kedua. Ini pungback udah mulai berjaya lagi di sini. Kenapa? Karena sering banget defense Carcano ya. Jadi Carcano. Kalau ada Carcano. Kita bisa pake pungback. Waduh. 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 Didorong lagi tag bar-nya. Wah. Ini si auto meninggal sih. Wah. Gila bener. Gimana nih cara ngelawannya? Gue bahkan belum sempet. Galeon gue belum sempet jalan ya. Gila. Didorong-dorong terus. Wah. Gila. Wah. Udah nge-trigger kah? Itu ya. Skill pasifnya dari si... Triana gue. Kok kayak nggak? Kayaknya tadi belum pake deh. Wah. Oke. Oh. Udah ke-trigger ya? Udah nggak bisa nih kalah. Nice. Kayaknya gue bilang ini udah mulai susah ya. Makin ke belakang nih defense build-nya. Yang top tier-nya nih. Wah. Gila. Bener-bener menguras. Menguras tenaga banget sih. Kalian kalah speed? Ya. Kalian bisa kalah. Wah. Disini galeon gue udah mati lagi. Oke. Disini. Disini sih sebenarnya paling enak. Kalian bawa... Ini ada si ini lagi ya. Si Jager. Laika gue udah dibunuh lagi. Kalau gue ada Laika, gue masih bisa pake Laika sih tadi. Pake ini aja nih. Ini combo yang sekarang lumayan sering gue pake ya. Kaki. Terus kalian bawa... Usah. Gue Usah selalu bawa di setiap... G3 ya. Karena ada best support buat defense immunity heal. Usah paling gegil ya. Oke. Disini... Pungback-nya untuk udah gue selamatin. Tapi disini juga kayaknya gak bisa pake pungback. Kenapa gak bisa pake pungback? Karena ada Triana ya. Bahaya banget kalau ada Triana. Oke. Disini... Multiple hit gue juga udah mati. Siapa yang bisa gue pake disini ya. Disini gue butuh immunity sih buat ngelawan si Carcano ini. Oke. Gue pake sini. Ini aja deh. Oke. Terus gue pake ini. Terus gue pake Fran. Oke. Yes. Gue pake Yen. Pake si siapa? Wadam lalu sama pake Fran. Oke. Disini... Harusnya gue bisa langsung bunuh si ininya dulu. Si Yeager. Oke. Yeager udah kena. Tinggal gue hajar. Yeagernya perih banget. Hmm. Kena defense break. Paketnya mantep banget. Oke. Habis ini dia bakal ngasih siat ke Yeager. Tenang aja ya. Gak ada masalah. Kita hancurin lagi. Pokoknya kita hajar Yeager-nya dulu ya. Hmm. Oke. Goodbye. Yeager-nya bakal mati. Kita pindah dulu ke si ini. Jangan takut. Yeager-nya udah pasti mati. Karena bakal di-hit sama si busa gue abis ini. Oke. Bye. Next-nya kita bunuh si... Cessarion. Oke. Wow. Paki gue lagi on fire nih ya. Kroknya jalan terus tadi. Oke. Jadi ini menang mudah harusnya. Disini paling enak sebenernya pake kaki sih. Buat ngelawan yang namanya Molly-Molly gini. Kalo kalian gak punya Laika ya. Karena glancing gak terlalu pengaruh gede. Buat ngelawan kaki. Oke. Disini dia bakal ngejar Wadham. Sobim. Kita pukul dulu ini si... Siapa? Si Beast Rider-nya ya. Si Barbaranya. Oke. Kita hajar. Antai. Kita kasih multiple hit aja biar... Nge-trigger skill pasif Vetriana. Oke. Sudah dipastikan kita menang sih. Gak bakal bisa dia. Dia bisa bu. Dia gak akan bisa ngebunuh si... Yan gue. Karena ada Wadham. Silahkan anda... Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Hehehe. Ini kalau dia duduk berdiri, duduk berdiri ya. Dia paling ngerese deh si Karkano ini. Tapi gak akan pengaruh banyak si... Nadah Wadham begini. Jadi dia gak akan bisa ngapa-ngapain. Oke. Sekarang ya setelah patch... Setelah patch... Kritikali benerin. Itu luar biasa ngefek banget loh ya. Entah kenapa... Sering banget gagal kritikal loh. Gila loh beneran. Kritikal 70-80% tuh kayak susah banget kritikal di skill 1-nya. Sering banget fail. Bahkan di skill 2 juga sering fail. Oke jadi... Segitu aja video gue untuk kali ini. Jadi gue fail disini ya. Disini emang defendnya lumayan sih. Kita lihat sini win rate-nya. Oke. Tapi banyak gagal juga ya. Mungkin ntar coba gue pikir-pikir lagi ya. Gimana nih cara ngelawan si Karkano ini ya. Sama dua Barbara. Sama dua Beast Rider. Biasa sih gue lusen sih. Gue lusen. Abis itu mati sih. Biasanya mati nih pasti Barbara sama si Savanye. Cuman abis itu... Petak aja itu setelah mereka ada turun dari tunggangan itu. Mereka kalau ngeproc berkali-kali. Selesai sih gue juga. Gue dapet legend. Legendnya aku rahas. Oke sell aja. Oke jadi mungkin next thing gue bakal coba-coba RTA lagi. Karena udah lama banget gue udah gak RTA. Jadi ya semoga bisa gue bikin konten juga untuk RTA-nya. Dan sidaknya run gue masih bisa ngikutin ya. Karena gue ngerinya sekarang run gue udah gak ngikutin. Karena gue udah coba grinding terus. Cuman dapet runenya tuh gila. Busuk-busuk banget. Bahkan gue udah hampir 3-6 bulanan kali ya. Kayaknya udah hampir 6 bulanan. Gue re-ap gak pernah dapet speed sama sekali. Dari hasil gratisan sih emang. Itu udah hampir gak pernah dapet triple speed bahkan ya. Ya kalau quad speed ya kayaknya hampir gak mungkin lah gue dapet dari re-ap. Tapi kalau triple speed pun itu juga hampir gak pernah dapet. Gue ada 6 bulan terakhir ke belakang ya. Gak ngerti sih ID gue ini udah summon dapet petir bintang 5 susah banget. Sekarang kutukan runenya juga mulai berat banget ya. Padahal secara grinding gue masih rajin banget grinding. Kalian bisa lihat disini mana gue udah hampir ntar lagi 1 miliar kali ya. Karena gue hampir runenya itu hampir 100%. Itu hampir 70-80% itu hampir jadi mana ya. Selalu gue jual. Karena susah banget sekarang buat nyari runenya yang buat ke top tier. Yang dapet triple roll itu gila. Susah banget sumpah. Oke mungkin segitu dulu aja untuk video gue. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.